hai 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 teman-teman jumpa lagi dengan saya pelaut panco Oke teman-teman tentunya teman-teman penasaran ya udah lama sekali saya tidak mengupload video kenapa saya tidak mengupload video karena saya dalam perjalanan ke Bangladesh teman-teman jadi sekitar dua minggu sehat tidak dapat sinyal begitu teman-teman jadi melewati Osean teman-teman atau apa lautan samudera jadi itulah teman-teman jadi begini teman-teman kemarin ada yang bertanya kepada saya Abang Bagaimana itu si Levan Sakinasvili itu itu kok nggak terkalakan mengapa bisa begitu itu teman-teman ah menurut pendapat saya teman-temannya saya mau jawab pertanyaan teman kita itu ya pendapat saya Levan Sakinasvili itu memiliki berat badan super heavyweight yang begitu berat sekitar 170 ke atas teman-teman dia berat badannya tuh 170 plus kilogram jadi untuk di cari cariin lawan-lawan yang sepadan bersama dia itu susah defon larat pun bilang bahwa Levan Sakinasvili tenaganya luar biasa karena dia punya otot ototnya ini teman-teman yang begitu besar teman-teman itu karena apa berat badannya itu yang mengikuti ototnya itu serat ototnya itu besar teman-teman jadi untuk dicarikan lawan sepadan dengan Levan itu agak susah teman-teman nah begitu teman-teman sama seperti seorang juara kelas berat depamanya 100 kilo dia lawan 70 kilo atau 60 kilo itu sangat jauh teman-teman sangat jauh levelnya teman-teman kecuali tapi yang 70 kilo itu lawan yang 100 itu bukan pemanco tapi ini pemanco level atas dengan berat badan yang sedemikian rupa ah tentunya sangat susah untuk dikalahkan tapi saya tidak yakin teman-teman kalau Levan itu turun kelas berat badannya main di 100 kilogram tentunya dia memiliki teman-teman eh lawan-lawan yang tangguh teman-teman saya pernah menyaksikan Levan itu main di kelas 110 plus kejuaraan internasional Levan tak pernah menang right hand tangan kanan melawan Gennady Klitmin ya rekan senegaranya teman-teman jarang menang di kejuaraan di Malaysia pun dia kalah teman-teman waktu itu saya menyaksikan teman-teman nah itu banyak yang mengalahkan dia juga teman-teman tapi level berat badannya itu harus imbang karena dia naiknya massive atau secara besar-besaran jadi begitu lah teman-teman orang-orang yang pernah mengalahkan dia seperti Krasimir Kostadinov Aslanov si Artem Arief pernah mengalahkan dia teman-teman di kejuaraan dunia nah berhubung dia bulking bulking gede segede kingkong begitu teman-teman dia phone larat pun bilang kok bisa bulking segede itu ototnya itu tidak masuk akal katanya dengan secepat itu bisa bulking ototnya sebesar itu teman-teman ya tentunya teman-teman bisa tebak-tebak sendiri lah kenapa itu bisa begitu saya juga tidak mau memfonis orang dia pakai apa dia pakai ini ya yang penting saya melihatnya bahwa ketika dia main di kelas level yang sama bersama orang-orang yang lain dia tidak dominan teman-teman bisa memang yang ditargetkan untuk lawan dia selanjutnya ini adalah Denysi Plimkov tapi saya rasa Denysi Plimkov memiliki berat badan jauh masih jauh di bawah dia teman-teman Denysi Plimkov pun badannya agak pendek teman-teman dibandingkan dia jadi agak susah dicariin lawan kecuali dia memang turun lalu dia turun di geras 100 kg akan banyak lawan-lawan yang mengintainya seperti Brubnik Brubnik itu sekarang kuat si Hermes Gasparini teman-teman Hermes Gasparini itu kalau dia kira-kira main sama si Levan itu di kelas dengan berat badan 110 atau 100 kg sama nah itu dia akan memiliki lawan yang tangguh teman-teman soalnya Hermes Gasparini saya melihatnya sendiri dia punya pronator sangat kuat jadi begitulah teman-teman kira-kira pendapat saya bahwa levelnya tidak sama berat badannya karena kalau dia main di level yang sama berat badan pasti dia akan banyak yang mengimpangi teman-teman oke teman-teman ya cukup sekian itu pendapat saya teman-teman kenapa itu Levan Saginasvili itu tidak terkalahkan teman-teman ya karena begitu teman-teman oke teman-teman tetap semangat sampai berjumpa lagi di episode berikut salam dari saya dari sebang samudera pelaut pancong oke ciao